Kita beralih ke informasi lain, pemerintah seorang pemuda melakukan penganiayaan diringkus aparat Polsek Penanggukan, Makasar, Sulawesi Selatan. Penangkapan sempat diwarni tembakan ke udara lantaran tersangka berusaha kabur melalui atap rumahnya saat akan diserkap. Tembakan peringatan ke udara terpaksa dilepaskan polisi karena pelaku penganiayaan berat mencoba kabur melalui atap rumahnya saat akan diringkus aparat Polsek Penanggukan, Kota Makasar. Aldi merupakan tersangka penganiayaan yang mengakibatkan korbannya terluka parah akibat terkena sahabatan senjata tajam. Selain menangkap tersangka, beberapa senjata tajam jenis pedang yang digunakan pelaku untuk melukai korbannya turuti sinta petugas. Sejumlah senjata tajam ini disembunjikan pelaku di atas plafel rupah jar. Kepada polisi, tersangka mengaku terpaksa menganiaya lantaran tak tega melihat bapak mertuanya dipukul oleh korban. Jadi perlu kami jelaskan bahwa modus daripada pelaku sehingga melakukan penganiayaan terhadap korban ialah dengan adanya pelaku tidak menerima mertuanya dianiaya oleh korban. Jadi untuk proses selanjutnya akan dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik Polsek Panah Kukang dengan menerapkan pasal 351 KUH pidana ancaman penjara 5 tahun. Selanjutnya guna proses penyelidikan tersangka beserta barang bukti dibawa ke Bapak Polsek Panah Kukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turpoli, ANYUS melaporkan.